Halo teman-teman, selamat datang ya di pengertian dan fungsi sebuah paragraf itu sendiri Di sini aku mau jelasin ke kalian nih teman-teman tentang apa aja sih sebenarnya atau arti dari sebuah paragraf itu apa sih Nah, paragraf itu biasanya juga disebut sebagai alinea loh teman-teman Mungkin sebenarnya kalian jarang kali ya mendengar kata-kata alinea Tapi alinea itu merupakan paragraf gitu Nama lain dari sebuah paragraf itu sendiri Nah, yuk kita mulai langsung aja teman-teman Di sini nih, aku mau kasih tau kalian dulu definisinya dari sebuah paragraf itu sendiri Apa nih? Ini sebenarnya lebih kepada bentuk bahasa nih Yang sebenarnya menggabungkan antara kalimat-kalimat gitu Jadi banyaknya kalimat terus dalam satu paragraf Biasanya dalam satu paragraf itu ada sekitar 4-5 kalimat Ataupun lebih Gitu Nah, nih Dengan lima spasi Sehingga tulisannya itu menjorok ke dalam Jadi kalau dalam paragraf itu awal katanya itu harus lima spasi Gitu teman-teman Nih, lima spasi Masuk ke dalam Biasanya sih kalau kita di komputer itu menggunakan tab ya teman-teman Tab Ini langsung masuk ke dalam sedikit Gitu teman-teman Nah, perlu banget kamu perhatikan nih Bahwa ini adalah paragraf ini adalah sebuah kesatuan dan juga memadukan kalimat-kalimat itu Yang tentunya saling berhubungan ya teman-teman Gitu Juga hal ini ya Yang cuma punya satu kalimat nih Dan itu memang mungkin bakal terjadi dan mungkin kamu pernah lihat Tapi kalau misalnya kamu menemukan yang kayak gitu Itu adalah pengecualian nih dari bentuk ideal paragraf itu seperti apa Kalau yang tadi aku bilang kan bentuk ideal dari sebuah paragraf itu kan adalah Empat sampai lima kalimat Gitu Berarti ini tuh tidak ideal karena hanya satu teman-teman Gitu Kalau sejarah komposisi kan pasti juga hal ini itu kan Harusnya bentuknya lebih banyak kan Ya aku bilang empat atau sampai lima Kalau satu kan pasti aneh ya gitu kan Gak wajar Gitu teman-teman Nah karena kan di paragraf itu kan kita pasti mau mengungkapkan ide-ide Secara lebih luas Ya kan Kalau cuma satu kalimat pasti kan gak menjelaskan ide kita itu Gitu teman-teman Terus juga kita mau lihat nih Dari sudut pandang komposisinya tuh kayak gimana Apa sih yang kita bicarain dalam sebuah paragraf itu Gitu teman-teman Nah lanjutnya Di tujuan pembentukan alinea Gimana sih caranya Kita bertujuan untuk apa sih sebenarnya Kita tuh ngebuat sebuah paragraf Atau juga sebuah alinea itu sendiri Yang pertama adalah untuk kita memudahkan pengertian Dari maksud maknanya itu apa sih Pemahaman kita jadi lebih dalam lagi Kita jadi lebih mengerti lagi Maksudnya apa sih gagasan ini Ingin menceritakan tentang apa sih Temanya itu apa sih Gitu Tema yang ingin dia jelaskan itu Mencangkup apa aja ya Gitu teman-teman Nah oleh sebab itu nih Di dalam sebuah alinea Cuman boleh mengandung suatu tema Oke Kalau misalnya ada dua tema nih teman-teman Maka harus dibecahkan menjadi dua alinea Jadi maksudnya gini Dalam satu paragraf itu Cuman boleh ada satu tema Atau satu topik yang Yang ingin dibahas lebih dalam Gitu Selanjutnya kalau ingin membahas satu topik lagi Gak masalah Tapi harus di alinea selanjutnya Gitu teman-teman Agar lebih terperinci Lebih mengerti Di satu paragraf itu Mengkongklusikan teman-teman Gitu Terus juga nih Ini adalah Harus memisahkan Dan menegaskan nih Kata-katanya tuh Yang wajar yang mana Yang formal yang mana Biar kita nantinya bisa tahu nih Ini kalimat-kalimat ini Nanti harus kita Urutkan Harus kita rapikan Dan harus ada kayak kesimpulan Di dalam sebuah akhir kalimat itu sendiri Gitu teman-teman Nah inilah unsur-unsur alinea Atau juga paragraf itu sendiri Nah Ini dia Ada ciri kalimat topik Nah disini apa maksudnya Ini lebih kepada ada Permasalahan yang ingin Diteliti lebih lanjut Diuraikan Di dalam sebuah paragraf itu Terus juga Yang kedua adalah Mengandung kalimat yang lengkap Yang bisa berdiri sendiri nih teman-teman Dan yang ketiga adalah Punya arti yang harus jelas ya Gitu Jangan sampai dihubungkan dengan kalimat-kalimat yang lain Dan Dapat dibentuk dengan kata sambung Atau juga transisi Tanpa kata sambung Atau juga transisi Ini adalah ciri kalimat topik itu sendiri Sementara nih Kalau di kalimat pendukung Mendukung sebuah topik itu Yang pertama adalah Pasti sering banget merupakan kalimat yang Gak bisa berdiri sendiri Pasti mendukung kalimat utamanya Karena kan namanya aja Kalimat pendukung Gitu Terus yang kedua adalah Arti kalimatnya itu Baru jelas Kalau misalnya Udah dihubungkan Dengan kalimat lain Dan juga Di dalam suatu alinea itu sendiri Karena kan harus menghubungkan Dengan kalimat utamanya Gitu Terus juga nih Membentuk dan memerlukan Bantuan kata sambung Atau juga frasa Kalau disini kan Gak membutuhkan Gak membutuhkan kata sambung Tapi kalau di pendukung Membutuhkan kata sambung Gitu teman-teman Terus juga isinya tuh harus Ringkian Keterangan Keterangan Atau juga bisa ada contoh-contoh nih Gitu Inilah syarat-syarat alinea itu Yang pertama adalah Kesatuan itu sendiri Harus satu Secara satu paragraf itu Harus menyatukan Menjelaskan secara utuh Dan yang kedua adalah Koherensi Kepaduannya teman-teman Hubungan yang harmonis Memperlihatkan Satu Kesatuan Kebersamaannya Oke Dari kalimat Satu kalimat Dengan kalimat yang lainnya Di dalam sebuah paragraf itu sendiri Gitu teman-teman Ini juga nih ya Harus ada pengembangan Mengembangkan kalimat-kalimat Yang ada Di dalam sebuah paragraf itu Gitu Dengan topik yang sudah ingin kamu bahas Gitu teman-teman Nah teman-teman Terima kasih banyak ya Karena kalian telah mendengarkan presentasi saya Hari ini Semoga dapat bermanfaat Bagi kalian semua Live motto kita hari ini adalah Don't let yesterday Take up too much Of today Thank you very much And God bless you rencont e me How about you 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 Can You 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 Terima kasih.